Intro Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program berita Triberata 12 Berita hari ini, resmikan rumah sakit dan juga pores Tapanuli Selatan Kapolri tegaskan beri pelayanan terbaik Kapolri Jenderal Stosigit Rabu meresmikan rumah sakit Bayangkara tingkat 2 maskadiran yang baru direnovasi Fasilitas pelayanan kesehatan itu diharapkan menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk pelayanan anggota Polri Termasuk juga masyarakat umum di Kota Medan Sumatera Utara Sigit menjelaskan ada beberapa penambahan fasilitas mulai dari penambahan ruang IGD Rawat inap, pelayanan poli, rawat jalan dan juga penambahan papilion untuk rawat inap Mantan Kapolda Banten ini berharap rumah sakit ini betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anggota dan juga masyarakat umum Selain meresmikan rumah sakit, Sigit juga meresmikan Mako Pores Tapanuli Selatan Anggaran pembangunan kantor polisi ini bersumber dari APBD dan CSR masyarakat Keberadaan Polres diharapkan dapat mendukung kerja-kerja anggota dan juga memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kita telah meresmikan yang pertama rumah sakit tingkat 2 maskadiran yang baru saja direnovasi Dan ini merupakan salah satu rumah sakit yang kita harapkan juga bisa menjadi salah satu rumah sakit terujukan untuk pelayanan tidak hanya anggota namun juga masyarakat yang ada di Kota Medan atau Sumatera Utara Ada beberapa penambahan fasilitas tadi kita cek mulai dari penambahan ruang IGD kemudian penambahan ruang rawat inap Kemudian penambahan pelayanan poli rawat jalan dan juga penambahan pavilion untuk rawat inap Dari Medan, Tim Liputan melaporkan